Aksi nekat bocah 7 tahun memanjat tower sutet jaringan listrik tegangan tinggi di Kulon Progo sempat menggegarkan warga. Diduga bocah ini marah setelah dilarang naik sepeda oleh neneknya. Beruntung sang bocah berhasil selamat setelah dievakuasi oleh tim sar dan polisi. Selasa sore warga desata Yuban kecamatan Panjatan Kulon Progo digegarkan aksi seorang bocah yang memanjat tower sutet jaringan listrik tegangan tinggi. Arianto nekat memanjat tower setinggi 50 meter yang berada di tengah areal persawahan. Setelah bertahan sekitar 3 jam di atas tower, siswa kelas 1 sekolah luar biasa negeri 1 Kulon Progo ini akhirnya berhasil dibujuk untuk turun. Tim sar dan polisi langsung mengevakuasi bocah dari tower. Diduga Arianto nekat memanjat tower setelah dilarang bermain sepeda oleh sang nenek. Masih cukup lancar karena kondisi korban sendiri sangat kondusif, bisa bekerja sama. Jadi artinya pihak korban sendiri dalam kondisi tidak grogi, tenang sehingga si anak itu perlahan-lahan normal turun sendiri ke bawah. Sehingga kita disini mengampu, mendampingi supaya anak selalu dalam kondisi tetap stabil. Sekitar 50 meter, Pak. Menurut guru pembimbingnya, Arianto termasuk anak hiperaktif dan sulit diatur saat di sekolah. Yang pasti dia sulit sekali untuk di komando ya, Pak. Dia berikan instruksi yang gak sulit sekali. Kalau dia manjat-manjat itu memang suka. Kalau di sekolah itu kadang ya, tapi kan ada gurunya jadi bisa terkondisikan. Usai dievakuasi, Arianto langsung diantar pulang petugas. Arianto diasuh oleh neneknya sejak kecil setelah kedua orang tuanya pergi merantau ke Malaysia. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.